Membangkitkan semangat di ruangan ini, sekali lagi tepuk tangannya Terima kasih luar biasa Sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara dua orang fighter yang berada di usia produktifnya Di usia terbaiknya sebagai seorang fighter Tanpa panjang kata, inilah dia The Blue Fighter Selamat menikmati Harus total 100% Gak ada kata, ah ini 50% ini siapapun lawan lu Let's fight Kita pelajari lawan kita Kalau perlu land striking, striking Kalau perlu kita mainin di bawah, kita main di bawah Saya, Alex Simon Junta Mari kita bersenang-senang di Octagon Alex Simon Junta Alex Simon Junta melahir di Bandung 32 tahun silam Dengan tinggi 170 cm dan memiliki disiplin Muay Thai Alex Simon Junta fighter yang sangat tangguh Dan saat ini, fighter telah berada di preparation area Fiostin DS tebas gerak tanpa kasu dan nyeri sendi Untuk diperiksa kelengkapan pertandingannya Alex mengaku memiliki latar belakang teknik bela diri Muay Thai Namun petarung berjuluk Sabertooth ini justru sangat lihai Untuk urusan bantingan, kuncingan, maupun kombinasi ground fight Jika lawannya tidak waspada Maka akan terkecoh dengan serangan-serangan yang dibangun olehnya Memasuki arena One Pride Guna mencatatkan namanya Sebagai penguasa kelas bantam Dan Alex sangat berambisi untuk bisa menantang Abro Fernandez Dan inilah dia sang lawan The Red Corner Halo, nama saya Wahyudi Judulkan saya anak rimbah dari Kalimantan Bela diri saya, boxing dan tarung berajat Motivasi saya buat ikut One Pride ini Ingin membuktikan kalau petarung-petarung daerah Bisa main di nasional, terutama One Pride Saya ingin turun ke One Pride karena jiwa petarung saya masih ada Karena saya mempunyai strategi tarung yang bakal saya keluarkan nanti di atas ring Saya akan menantang kamu kalau saya bisa melewati petarung-petarung yang Saya hadapi nanti, bener-beneran saya bisa melawan Abro Saya dilahirkan untuk bertarung Siapapun yang ketemu saya nanti, berhati-hatilah Wahyudi dari Bodytech Jakarta Lahir di Pontianak, umur 29 tahun dengan tinggi 172 cm Memiliki disiplin boxing Wahyudi mengawali kiprahnya dengan mempelajari bela diri taekwondo Dan saat ini, fighter telah berada di preparation area Yostin DS, bebas gerak tanpa kaku dan nyiri sedih Untuk diperiksa kelengkapan pertandingannya Setelah mempelajari bela diri taekwondo Ia mempertajam skill dengan bergelut di olahraga tinju Tak heran jika ia memiliki kemampuan striking yang cukup baik Pukulan cepat dan bersenaga ditunjang kelincahan kaki Baik saat membuatkan footwork maupun serangan Dengan posture ideal, ia juga terbilang lincah Bermodal olahraga tersebut Ia mempelajari teknik bertarung jarak dekat Termasuk round fight Inilah dia partai perbaikan peringkat di kelas Bansambui Division 61,2 kg It's a moment not true We win the two fighters Dari sudut biru, seorang petarung kelahiran Bandung Dengan usia 32 tahun, tinggi benar 168 cm Dengan disiplin white type Fight out from white tiger Indonesia Inilah dia, The Saber Toad Alexi Wenjunta Dan sang lawan dari sudut merah Seorang pertarung kelahiran Pontianak Dengan usia 29 tahun, tinggi benar 167 cm Dengan disiplin boxing Fight out from body tag Pontianak Berikan sambutan untuk sang anak Rimba Wahyuni Ketua-dua juri kita hari ini adalah Bapak Max Metino dan Bapak Alinson Simanjunta Juri yang akan memberikan penilaian Rian, Soman, dan Gunawan Wasit yang akan mimpin Daniel Fighters, let's get it on Faktor, Faktor Kalian sudah terperaturannya Patut perintah saya Lindungi diri kalian dan bermain kotib Rian, Tos Kembali sudut Juri satu Juri dua Juri tiga Dewan juri Timekeeper Faktor siap Faktor siap Fight Yang pemirsa Kita memasuki pertandingan keempat pada malam hari ini Partai Perbaikan Peringkat Bantamway Antara Wahyudi melawan Alex Simanjunta Bagaimana menurut Anda, Bung Fransino, mengenai kedua petarung ini pada malam hari ini? Dua-duanya ini adalah debunya dia di One Pride Wahyudi ini dapat melakukan take down Bantingan bagus sekali Dan Wahyudi masih mempertahankan giletin choke dari posisi half guard Agak susah ya untuk melakukan giletin choke dari posisi ini Karena dia gak bisa menggunakan leverage dari hipsnya Oh dan dia melepas giletin chokenya Dan oh diberusahaan baik Dan kembali ke half guard Dan masuk ke full guardnya Alex sekarang Wahyudi Kalau dilihat dari gymnya Alex ini berasal dari White Tiger Indonesia White Tiger ini dia cukup komplit ya Dia ada striking, ada grappling, ada submission Jadi mungkin secara well-rounded Alex Imranjilak ini lebih well-rounded Dibandingkan Wahyudi Kita lihat sih seperti itu Bung Fransino Karena sekarang Alex tidak, seperti tidak asing gitu posisinya Melihat ya, lumayan mengetahui dari posisi ground Alex trending, bagus sekali dari Alex Dia bisa masuk ke full guard Oh dan bridgingnya sangat baik Kekuatan pinggang yang baik dari Wahyudi tadi barusan Bung Fransino ya Karena tekniknya belum terlalu gimana Tapi power tadi bridgingnya bagus sekali Terlihat dari badan nampak secara oke Bagus sekali ya untuk Wahyudi ini Tapi Alex ini sangat tenang ya buat seorang debutan ya Dia mengetahui posisi-posisi ini Jadi dia tidak panik di posisi ini Masuk ke full guard Dia tahu dari posisi itu dia cepat mengambil full guard Bagus sekali Dan dari posisi ini tampaknya Wahyudi mau melakukan reversal ya Belum tahu dia mau melakukan apa Kita lihat Wahyudi juga mempertahankan posisi Bagus sekali Dia dengan menarik kepala lawan Wahyudi tidak bisa melancarkan pukulan-pukulan Nah sekarang sudah mulai posture up Oh reversal bagus sekali dari Alex Bagus sekali ground and pound Ground and pound Dan back Dia mengambil back Apakah dia bisa mencob Wahyudi Oh tidak Wahyudi tampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa Luar biasa escape-nya tuh dengan cara satu Dilempar Dilempar Berhasil juga Berhasil juga yang penting Kita lihat Pendangan ke arah kaki dicoba lekom oleh Wahyudi Dan Wahyudi hanya bermain seat guard Seperti pertandingan jiu-jitsu Dan Wahyudi Down and pound Oh Leg lock Oh Apakah ini akan masuk Terlihat Oh Double leg lock Oh Apakah itu tidak boleh kan Bum Francino Untuk menendang kepala tidak boleh Oh tidak boleh ya Kalau ke arah badan boleh Wah ini Saling tarik menarik Karena dua-dua kakinya diambil tadi Straight foot lock Dua-duanya coba melakukan straight foot lock Sekarang gantian Oh Apakah itu boleh Bum Francino ya Boleh Ke arah tubuh Boleh ya Tidak boleh Ke arah kepala lawan Bagus sekali Pergerakan dari Alex Langsung takedown Langsung tidak ada nafas dulu Strategi yang bagus sekali Karena mungkin Alex juga menyadari Kalau dia berusaha mengambil nafas Itu akan terlambat Dan Wahyudi akan mengerang kembali Dengan striking-striking yang Bum Francino ya Bisa jadi Bisa jadi Itulah strategi dari masing-masing fighter Dan Wahyudi memaksakan Guilting choke Padahal posisi Dia harusnya membalikkan posisi dulu ya Bum Francino ya Dia harusnya keluar dari posisi mount Dan bridging sekali lagi Yang sangat kuat dari Wahyudi Kembali gerak mempaham Ke arah wajah Alex Alex juga nampaknya Sudah mulai kualahan disini Sengaja lagi tadi agak-agak riskan ya Karena pada saat tidak memberikan nafas Artinya Alex juga tidak nafas juga Jadi gambling nih Dua-duanya Iya Kita lihat gerakannya pun sudah sangat Lelah Terlihat lelah ya Dua-duanya terlihat lelah Some people just have to know Kalau MMA itu Bukan cuma lying around on the ground Bum Francino Iya betul Kita lihat nampaknya mencoba Melakukan leg lock lagi Dari Alex Cuman jutak Iya Kita lihat Kembali diambil kakinya Oh tampaknya yang ini akan berhasil Bum Francino Belum Belum masuk Lawan bisa berdiri Jatuh kembali Straight foot lock Awas Wahyu jangan nenang Dalam keadaan lelah Sulit sekali untuk melakukan Kucing kaki Karena itu Kita membutuhkan tenaga yang besar Untuk melakukan kucing kaki Oke Kembali ground Itu kembali ke kepala Itu Bum Francino Dapatkan Bum Francino Diberingatkan oleh wasit Ini underhook yang didapat oleh Alex Bisa bagus Keluar Dan oh Take the back Kita lihat Dan Alex Melakukan display Grappling yang sangat baik Oh elbow Back mount Bagus sekali Dia melakukan attempt Oh tidak Tampaknya kembali ke guard Bum Francino Banyak sekali ini Reversal-reversalnya ini Permainan ground yang baik adalah Jangan terlalu banyak reversal Pada saat kita mendapatkan posisi dominan Dipertahankan Pinning ya Bum Francino Dipin Dipin hingga lawan tidak bisa keluar Kalau ini kita lihat Banyak sekali reversal Atas, bawah, depan, belakang Itu menghabiskan banyak stamina Sangat menghabiskan banyak stamina Kecuali di latihannya Memang mereka drilling Untuk itu Bum Francino ya Ya yang baik dan benar adalah Pada saat kita mendapatkan posisi dominan Oh ini tidak boleh Bum Francino Boleh Ke arah perut Ke arah perut X-kick ke arah perut boleh Yang tidak boleh adalah Tendangan ke arah kepala Pada saat di posisi bawah Dan kita memasuki ronde kedua Fighters siap Fight Di ronde satu tadi Kedua fighter tidak ada Jeda untuk istirahat Kita lihat Mampukan mereka mempertahankan Mereka terus scramble Scramble Bum Francino ya Terlihat tangan Alex mulai turun Dan langkahnya pun sudah mulai Dan kembali take down Single leg Dan Wahyu diterjatuh Kita lihat Apakah yang akan dilakukan oleh Alex Si Manjuntak dari posisi ini Apakah dia akan Oh pass Sangat baik Baik sekali Maun Bagus sekali Pada sisi Ground and found Ground and found Pada sisi bagus sekali Ini dari Alex Elbow Ke orang wajah Nampaknya Wahyu di sudah Tak bisa tenaga Untuk bisa melempar Lempar Masih ada sedikit 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 Setengah aja Setengah aja Tapi tidak sekuat Yang berwajah Karena ini Alex Masih mempertahankan Posisi dia Betul Crucifix Coba dilakukan oleh Alex Pukulan-pukulan Mengganggu Dilakukan oleh Wahy Indi Di bawah Pada atas Oh Sangat terat Oh Elbow lagi Sekali lagi Kita lihat Mampukan Pukulan-pukulan Mengganggu Tidak berhasil Tampaknya kekuatan pinggangnya Sudah mulai menurun Boom Fransino Tadi escape itu Kurang baik Karena dia hanya ke atas Harusnya di kesantin Elbow mengganggu Dan tampaknya sudah terjadi Cut kecil di bawah mata kiri Dari Wahyu Indi Dan terus Elbow dilakukan oleh Alex Terus Menerus Dilakukan Step out Oh Dan teknikal Knockout oleh Alex Bagus sekali Suatu display ground Yang sangat baik ya Boom Fransino ya Baik sekali Dia menggunakan kesempatan Dimana dia memiliki Keunggulan ground Yang lebih Di atas Di bawah Indi Ya di ronde pertama Terlihat Wahy Indi Escape dengan menggunakan Powernya Berkali-kali dia escape Menggunakan power Hingga pada saat Masukin ronde kedua Dia juga kehabisan power Hingga tidak bisa keluar Dari posisi buruk tadi Dan memang saya setuju Dengan pendapat Boom Fransino Dimana kita harus Melatih skill kita Di ground Jadi kita tidak hanya Mengandalkan power Harus Bukan hanya di ground Di semua Di semua area Kita lihat Relatless elbows Oke kita kembali Ke pusat was it Was it Daniel Mohon tiga pertandingan Di menit kedua Pada ronde kedua Di menit ke satu Detik ke 37 Dengan kemenangan Melalui tap out Menggunakan Teknik ground and pound The winner Dari sudut biru Alek Simancunta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!